Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial Mungkin tutorial atau mungkin bukan juga bagaimana cara membongkar PS Vita ya Jadi kalau misalnya kalian mau ngeganti layar mungkin atau mungkin mau tau bagaimana cara membukanya Atau cara membongkarnya atau mungkin kalian cuma sekedar mau tau bagaimana ini di buildnya gitu ya Dan untuk bukanya disini saya menggunakan obeng ini ya Obeng ini yang ujungnya hitam ini Sangat saya saranin karena untuk yang hitam ini bisa menjaga baut dari rusak atau mungkin aus ya Dan langsung saja disini kita akan mulai ya membuka disini ada 4 baut disini 1,2,3,4 Yang belakang gitu ya disini ada 4 baut gitu disini dan disini ada yang baut yang warna putih ini ada 4 juga Disini 2 dan disini 2 ya jadi disini kita akan buka dulu ya Disini kita akan buka tapi untuk baut yang hitam ya yang baut yang hitam udah saya buka juga sih ya Dan nggak saya pasangin sebenernya pas Saya ganti layar ke PS Vita saya ini ya Disini kita akan membuka ya kan Oke satu baut sudah terlepas ya kan Disini kita akan buka lagi ya kan Disini mungkin kalian bisa masukin ke kotak gitu ya atau mungkin ya tempat untuk mengamankan baut kalian Biar ya tidak hilang gitu ya atau mungkin kalau misalnya kalian simpen di pinggir ya di meja dimanapun Terserah gitu ya Oh ya dan sebelumnya ya disini saya menggunakan MOSFET gitu ya disini ada halaman rezernya Ini adalah MOSFET yang kecil ukurannya sebenernya ya cuman ini kamera saya di zoom nih kalau misalnya kalian lihat gitu ya nah segitu ya kan Oke disini kita akan buka ya yang di deket port charge ini dan disini kita akan Nyimpan bautnya Jadi yang di luar ada sekitar 8 baut ya ada 8 baut di 4 baut warna putih dan 4 baut warna hitam ya Yang 4 baut warna hitam tuh di casing belakang dan yang 2 nya disini dan yang 2 nya lagi disini ya Dan disini mungkin belum fokus ya Nah udah fokus ya kan Nah jadi disini kita akan langsung saja membuka dengan pick guitar apa ya Kalau misalnya kalian punya ya pick guitar disini pick guitar Dan kalau misalnya kalian gak punya pick guitar ya gitu ya kalian bisa menggunakan yang lainnya gitu ya Dan yang telah tadi saya bilang disini saya tidak pasang bau yang disini ya yang disini juga setelah saya pasang Jadi langsung saja kita akan membuka si PS Vita nya ya Disini kita akan membukanya ya Nah seperti itu Tapi sekedar kedengkannya kayak ada yang kocak gitu ya Kocak itu ada yang tidak kokoh gitu ya Nah disini Nah disini baterai nya tiba-tiba terlepas ya kan kabelnya disini udah terlepas gitu ya Entah kenapa Atau mungkin ya karena saya langsung tarik gitu ya Jadi seharusnya dibukanya itu kesini ya Ya tapi kan tadi Oh enggak saya tadi ngebukanya dari bawah ya Jadi kalau kalian mau ngebuka dari atas ya Jadi dari bagian atas ke bawah kayak gitu ya Jadi saya salah semoga saja tidak merusak ya kan Tidak merusak si komponen lainnya Dan Alhamdulillah kayaknya enggak sih ya Dan disini kalian juga bisa melihat Ini jujur untuk rangkaiannya sederhana banget ya Dari PCB nya cuma ada 3 gitu ya Dan disini ada baut 2, 4, 8 Disini tuh 10, 12 12 baut Dan disini 4 ya di bawah ini nih Di analog nya ini ada 4 Berarti sekitar 16 baut pak ya Langsung saja kita akan buka ya kan Disini dulu kita akan buka Disini kita akan langsung saja membuka Untuk bukanya Disini saya akan pindahin dulu ya kan Dan disini kita akan langsung saja membuka Disini kita akan fokuskan dulu Ini adalah bau diang biru ya kan Jadi bau diang biru ini adalah Untuk yang di dalam pak ya Kalau yang di luar itu adalah bau warna putih Kita akan Buka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi setelah kalian mencabut besi dari PCB ini PCB ini untuk menjaga PCB ini Atau mungkin untuk Ya menekan PCB ini biar gak kemana-mana gitu ya Kalian bisa mencabut PCB nya Dengan cara Kalian mencabut ininya dulu ya Tapi kalian jangan cabut sekaligus gitu ya Jadi kalau misalnya kalian cabut sekaligus Takutnya nanti langsung lepas gitu ya Jadi disini kita akan lepas aja perlahan gitu ya Nah kayak gitu aja Cukup gitu ya dengan ya kuku Tapi jangan terlalu kenceng Nanti bisa sampai patah gitu ya Dan disini ada dua juga Disini satu lagi ya Ini ada satu lagi Sudah terlepas juga Dan disini ada satu lagi yang kecil nih Untuk yang atas ini nih Yang ini Ya kan Disini kita akan cabut mungkin Karena terlalu kecil disini Saya menggunakan pinset saja Nah udah tercabut ya kan Dan disini kalian bisa Mungkin kita akan tarik Disini akan Menggunakan pinset ini Untuk menarik si kabelnya Kabelnya ya kan Nah kabelnya kayak gitu Dan disini ada yang untuk Ininya ya Untuk analog mana nih Kiri ya Jadi kita akan cabut Ya kan Kali kiri ini Disini kita akan mencabut Dan disini kita Sudah bisa Menarik si Bantalan ini ya Yang warna putih ini Kalau misalnya kalian lihat disini Jadi ini ada Bantalan kayak gitu ya Nah ini bantalan untuk Analog Untuk tombol ya L1 ya Ini untuk L1 Dan kalian bisa cabut Kalau misalnya kalian mau ganti layar Kalau misalnya enggak Ya bisa kalian Biarin aja gitu ya Dan disini Setelah itu Kita akan Membuka ya Si motherboardnya Kok motherboard sih PCB ya PCB sebelah kiri Gitu ya Dan ini untuk Membukanya Ini ada semacam Kunci pak ya Di kuncinya itu Ada di Ini nih Yang disini Jadi ini tuh ada semacam Kayak plastik gitu Tinggal kalian dorong Gitu ya Nah tinggal Patah loh Hampir Hampir itu Hampir patah Dan disini Kita akan Angkat Ya kan Angkat di ininya Disini kita akan Menarik Sampai Si ininya nih Plastik ini Keluar Nah Jadi kita sudah dapat PCB bagian kiri Dan disini Ada 2 baut Ada 2 baut Untuk analog Dan disini ada Tombol dari PS nya Ada tombol PS nya Disini Dan disini Kalian bisa cabut sih Kalau misalnya kalian mau Kalau misalnya enggak Juga Ya enggak apa-apa gitu ya Dari ini ada Dipad gitu ya Disini ada Dipad Lanjut lagi Untuk membuka Baut yang lain ya Tapi disini Saya mungkin akan Amanin dulu Bautnya siapa tau Hilang gitu ya Disini Kalau hilang Bahaya apa ya Bautnya Cuman ada Sedikit Soalnya saya Untuk baut PS Vita ini Oke Jadi disini Kita akan Lanjut lagi ya Disini kita akan Membuka Si fleksibel Yang disini Ya kan Disini kita akan Membuka dengan kuku aja Kalau misalnya kalian Bisa hati-hati Kalau misalnya kalian Enggak bisa hati-hati Ya silahkan Menggunakan Peak Gitar ya Sekali lagi untuk Membukanya Dengan perlahan aja Nah Kayak Ya kayak Kayak gitu aja Perlahan gitu Jangan sampai patah Karena Untuk digantinya Kayaknya agak Susah juga sih ya Dan disini kita akan Tarik dan Udah kita akan Mendapatkan si Kabel fleksibel ini ya Dan disini Kita akan Membuka lagi ya Untuk bautnya Disini kita akan Buka dulu yang Konektor ini Ya kan Jadi antara PCB kanan Yang berwarna hijau Dengan motherboard Dan disini kita akan Membuka Kita akan simpan Di sebelah kiri Sebelah kanan sih ya Sebenernya Sebelah kanan itu pak Oke Jadi besinya disini Kita sudah dapat Kita akan Simpan Kita ingin tempat Dan disini kita akan Bersihin dulu ya kan Dari ini Dari Hal-hal yang mengganggu Malum aja pak ya Ini tempat saya Kecil banget Mejanya ya Dan disini kita akan Lagi-lagi membongkak pak ya Analog disini Nah disini kayak Tinggal dicabut aja gitu ya Jadi ini ada Pelindungnya gitu Tinggal dicabut Dan nanti akan Dapet analognya ya Dan disini Untuk membuka PCB sebelah kanan ini Ada disini ya Jadi untuk Ya kayak plastiknya gitu Tinggal dibuka Sedikit dengan kuku Tapi hati-hati Yang sampai patah ya Dan disini ada juga Disininya Kita akan Buka dengan Pick kita Karena jujur ini Terlalu kecil ya Kita juga Kayak begitu aja Dan disini Yang 5 rebotnya Disini kita akan Buka juga Ya kan Disini kita akan Buka Nah disini sudah terbuka Dan disini kita akan Tarik Tarik Dan udah Kita sudah mendapat Si Flexible-nya ya Flexible-nya kita simpen Dan Yang tadi ketutup Ya kan Dan disini kita Kalau misalnya ada kabel yang Kayak gini ya Kalian tarik dengan Pinset ya Jangan menggunakan Tangan Karena takutnya Bisa putus juga Karena jujur Ini rapuh banget Gitu ya Untuk Ininya Oke Jadi menggunakan Pinset Ini penset saya Nggak mau ngecepit Gitu Pak Nah Kayak begitu aja Dan Disini Kita akan membuka Yang atasnya ini Ya kan Disini kita akan buka Untuk ininya Kita akan buka Tapi Hati-hati aja Rapuh Ya kan Dan disini kita akan Tarik Nah Udah kayak gitu aja Dan Disini ada Kuncinya itu Yang ini Pak Jadi kalian harus Dorong ya kan Sedikit Bentar Saya deketin aja Ya kan Kameranya Saya fokusin dulu Nah Jadi disini ada Semacam Plastik ya Di daerah sini nih Jadi Kalau misalnya kalian Dorong gitu Ke sebelah kanan Kita akan dorong Ke sebelah kanan Dan ini Kuncinya itu Ada dua ya Disini ada Di atas sini Ada kunci Semacam plastik Untuk Halangin gitu ya Jadi disini ada Plastik kita akan Tarik saja Ini kita akan Sedikit mencongkel Si PC Bena Dan Sudah terbuka Nanti akan terbuka Seperti ini Dan disini kita akan Simpen gitu ya Di tempat yang Semestinya aman sih ya Atau mungkin Yang aman lah ya Nah setelah itu Setelah terbuka Kalian bisa Mencabut si Mencabut si Tombol-tombol Playstationnya Atau apapun itu Tersekerah Dan disini adalah Tombol start Sama Select button ya Kalau gak salah nih Ya start Sama select button Dan disini kita akan Membuka si Motherboardnya ya Atau mungkin ya Papan induk gitu ya Dan kalau misalnya Kalian melihat disini Disini ada dua Baud pink ya kan Ada dua baud pink Dan ada satu Baud kasi ya Dia itu di Sekirak sini ya Jadi di bezelnya Ada baud kasi ya Oke jadi langsung sajalah Kita akan Membukanya gitu ya Langsung kita akan Buka si baudnya Tapi mungkin kita akan Melepas dulu ya Si ininya si plastik yang Ini Plastik ini Untuk CD Atau mungkin Ya sebenernya bukan CD sih Cartridge ya Cartridge untuk Game nya Dan disini kita akan Melihat Disini ada semacam Yang kayak gini Kalian bisa cabut aja Langsung ya kan Jadi ini ada plastik Dan Disini kita akan cabut Si ininya gitu ya Mungkin tadi gak kelihatan Gak kena gelap gitu ya Jadi ini tadi Kayak begini ya kan Posisinya itu Nah jadi kayak Kayak begini Nah jadi ini tinggal Dilepas aja Untuk plastik ini Tinggal di Mungkin tinggal Ditarik kayak gini Ya kan Atau mungkin dibuka Langsung dibuka Dan ini ada besi Untuk Menyimpan kameranya Cuma tadi mana ya Besinya ya Oh ini Ini besinya pak ya Belum fokus juga Bentar Ya kan Disini kita akan simpan dulu Di tempat lain Dan disini kita akan Membuka langsung Mungkin atau mungkin Langsung ditarik ya Kalau ini Tapi ini kayaknya Gak bisa dibuka sih Ini Kayaknya gak akan Gak akan saya buka juga sih Untuk kamera ini Kalau kalian lihat disini juga Dan disini ada Kabel Ya kan Kabel fleksibel lagi Untuk tombol powernya ya Jadi ini adalah Tombol powernya Dan Disini Kita akan Tinggal membuka ini doang Ya kan Atau mungkin Disini kita mungkin akan Langsung membuka bezelnya ya Ya kan Disini kita akan Langsung buka saja Kita akan membuka bezelnya Nah disini kita sudah Mendapat bezelnya ya Dan disini kalian bisa Melihat juga Disini ada Baut yang Berwarna ungu ya Atau mungkin ya Ada yang bilang ungu Ada yang bilang pink ya Padahal Ini jelas-jelas Kayaknya ungu ke pink Ya tak serah lah ya Dan disini Kita akan Langsung saja ya Kan membuka Ada tiga baut Disini kita akan Membuka dulu yang paling atas Disini Oke sudah terbuka Dan besinya kita lepas Jadi ini adalah Semacam besi penahan Untuk si motherboardnya ini Dan disini Kita akan Melepas Ya kan Dua baut yang ada disini Oke jadi setelah Terbuka Mungkinnya bautnya Dan disini kalian juga harus Memperhatikan Disini ada satu Dua Ada dua kunci ya Jadi disini kita akan Dorong dulu ya kan Yang ini yang di kiri ini Kita akan dorong ke kiri Dan yang di kanan Kita akan dorong ke kanan ya Dan nanti Motherboardnya akan terbuka Pak ya seharusnya Nah kita akan Buka saja motherboardnya Ya kan Nah kita akan buka Dan nanti disini Kalian misalnya bukanya Kayak gini ya Misalnya buka kayak gini Dan kalian tinggal Cabut si kabelnya ya Jadi ini adalah kabel layar gitu ya Ini kalian bisa mencabut Menggunakan Pinset Atau mungkin Alat Peri lainnya Atau mungkin Kalau misalnya kalian Gak mau Menggunakan itu Kalian bisa langsung saja Cabut ya Nah contohnya Kayak Kita tahan mungkin ya Kita akan tahan seperti ini Dan kita akan dorong Motherboardnya Tapi jangan Sampai merusak ya Dan udah Disini kita sudah mendapat Gitu ya Si layarnya terpisah Dengan si motherboardnya Dan kalau misalnya kalian Mau mencoba Untuk nge-mode Gitu ya Atau mungkin Ya memberi Pasta Atau mungkin Thermal pad Gitu ya Atau mungkin apapun itu Ya kalian bisa mencobanya Gitu ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk membongkarnya Disini Kalian kalau misalnya Kalian mau mengganti Misalnya kalian mau mengganti Thermal pad nih Gitu ya Atau mungkin kalian mau Ngeganti analog gitu ya Atau mungkin Ya kalian mau ngeganti Tombol-tombol lainnya Atau mungkin kalian mau Ganti layar gitu ya Semoga aja terbantu Dengan video ini ya Dan saya juga memberikan Sedikit tipsnya Bagaimana cara Membongkarnya ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa Untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Ria Dhan Soedan Kasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax